Halo Mega, ya pertanyaan tentang Ibu Meliana bagus itu menunjukkan tanda empati kita ya terhadap sesama warga bangsa yang mengalami ketidakadilan. Menurut saya ini adalah ketidakadilan karena Ibu Meliana itu kan cuma mengeluhkan suara azan. Dia tidak melakukan penistaan terhadap siapa-siapa, mestinya juga disikapi dengan cara-cara yang bijak. Kalau misalnya mau ya ditegur, dipanggil, kamu ngapain sih gitu kira-kira. Dan dia juga anehnya ya setelah saya mempelajari kasusnya, itu dia mengeluh soal suara azan itu lama 2 tahun setelah itu baru diperiksa kasusnya. Ini kan ada yang hal yang aneh, menurut saya ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya yang sangat tidak kondusif untuk membangun perdamaian. Saya baru-baru ini datang mengunjungi Ibu Meliana di penjara dan saya sangat sedih. Seorang yang sangat baik, warga biasa dan hanya mempertanyakan suara azan ini kenapa besar gitu ya. Nah inilah orang itu sering memahami agama itu secara keterlaluan, maksudnya itu melampaui batas ya. Dikiranya kalau kita mengeritik masjid, mengeritik azan, lalu kita dianggap mengeritik Tuhan, ya beda lah. Tuhan itu, bahkan kalau kita mengeritik Tuhan, Tuhan itu nggak pernah marah ya. Jadi buat saya ikutilah sifat-sifat Tuhan itu yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha lembut. Tuhan itu kan maha-maha seperti yang kita yakini, seperti dalam Islam, kita selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi sifat-sifat Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang ini mestinya juga menurun dong kepada kita sebagai umat yang mengaku sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat beragama. Nah, karena itu saya ingin katakan kepada kalian, jangan pernah takut untuk mengeritik. Cuma mengeritiknya, saya selalu sarankan, kritiklah dengan cara-cara yang halus, ya dengan cara-cara yang sopan, dan juga bertanggung jawab. Kita bisa menyampaikan secara tertulis, misalnya kalau ada suara azan yang terlalu besar ya, bisa kita menulis ya secara sopan, lalu kita sampaikan kepada dia masjid, Pak, di daerah sekitar sini banyak loh bayi-bayi, ya kasihan mereka baru tidur terus denger suara azan kok. Nah, boleh nggak itu toanya itu dipasang ke dalam aja, jadi yang denger hanya mereka yang sudah kumpul di dalam masjid, jangan orang yang di luar ya, nggak ada urusannya dengan ibadah misalnya. Karena kalau di luar, mungkin hanya bisa ditolerir hanya untuk azannya aja, kan nggak lama tuh, hanya 2-3 menit. Nah, yang nanti tuh yang ngajinya, yang ceramahnya, yang apanya, itu mungkin ya bisa kita pakai di dalam, gitu. Artinya pakai toa, pakai losbeker, tapi losbekernya itu ditaruh ke dalam. Itu pernah loh kita praktekkan di Masjid Pondok Indah, dan berhasil, nggak masalah. Jadi nggak terlalu mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya, karena kan tidak semua yang ada di sekitar itu muslim. Di masyarakat kita kan masyarakat yang sangat heterogen, ada berbacam-macam agama di masyarakat, karena itu supaya kita tidak saling mengganggu satu sama lain gereja, jangan terlalu besar dentingan loncengnya, terus juga dipihara, dimana pokoknya kita saling menjaga deh. Karena itu, menurut saya, apa yang terjadi pada Ibu Meliana ini adalah sebuah ketidakadilan. Karena itu, mari kita membela, dan paling tidak kita mengatakan, bebaskan Ibu Meliana karena beliau bukanlah orang yang melakukan upaya-upaya penistaan agama secara sengaja. Karena itu, mari kita mendoakan paling tidak bahwa Ibu Meliana segera dilepaskan, segera dikeluarkan dari penjara, agar supaya dia bisa hidup bersama keluarganya dalam keadaan damai.